hai oke jumpa lagi di check reality kali ini kita akan membahas listrik dinamis ya nah sebelum membahas tentang listrik dinamis atau konsep-konsepnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu besaran-besaran yang ada di listrik dinamis ya ini wajib dipahami yaitu nama besarannya nanti lambang dan satuannya nah ini ada pertama adalah tegangan listrik tegangan listrik ini simbolnya V ya simbolnya V kemudian satuannya adalah volt ya satuannya adalah volt atau kita bisa lambangkan V besar ya sama seperti lambangnya kemudian arus listrik itu lambangnya I kemudian satuannya adalah ampere kalau mau ditulis versi panjangnya tulisannya hurufnya kecil ya kalau kamu di dalam versi singkatnya huruf besar ampere lambangnya apsar hambatan listrik Hai lambangnya R satuannya adalah Ohm Ohm ya Ohm atau bisa kita tuliskan simbolnya ya ini wajib dipahami tegangan listrik lambangnya V satuannya volt atau listrik lambangnya I satuannya ampere hambatan listrik lambangnya R satuannya Ohm kalau untuk energi dan daya listrik untuk energi listrik ya energi listrik ya energi listrik itu simbolnya W biasanya W atau usaha sama saja usaha energi sama ya W ini satuannya bisa Hai ini satuannya bisa Joule Joule atau J seperti ini atau bisa kita biasanya Biasanya dalam bentuk kalau di listrik rumah itu kwh-kwh atau saya jelaskan seperti ini dulu jadi daya listrik ya mungkin harusnya tadi daya listrik dulu ya daya listrik itu simbolnya setiapisnya P ya satuannya adalah kwh-kwh atau Hai weh besar ini Nah ini tadi kalau energi listrik kwh itu maksudnya kilo-kwh hour atau daya yang dipakai digalikan waktu pemakaian jadi contoh kalau kalian beli lampu ada tulisannya 20 watt 20 watt kalian pakai 1 jam berarti daya atau energi yang dipakai adalah 20 wh nah kalau k itu sebenarnya kilo jadi contoh 2000 wh sama dengan saya contohkan gini misalkan 2000 wh ini ya kita bisa tulis 2 k wh itu cara penulisannya aja jadi ini ada 4 besaran ya atau 5 besaran misalnya pisah antara energi dan daya listrik pertama saya ulangi V itu satuannya volt tegangan listrik ya arus listrik lambangnya I satuannya amper hambatan listrik R satuannya ohm energi listrik energi listrik itu W satuannya bisa Joule bisa kwh masing-masing besaran ini saya jelaskan satu persatu ya pertama adalah tegangan listrik tegangan listrik itu adalah sama aja ini sebenarnya namanya beda potensial ya beda potensial ya maksudnya gimana contoh ada baterai misalkan ada baterai ini gambar baterai ini kutub positif ini kutub negatif disitu tertulis 3 volt nah ini artinya beda potensial antara ujung dengan ujung positif dengan ujung negatifnya ini selisihnya adalah 3 volt ya delta delta V 3 volt tapi untuk di bab lesik dinamis ini kita cukup menuliskan saja adalah V ya jangan delta V tapi biasanya di dalam apa namanya bab ini untuk sumber arus sumber arus ini kan baterai ya sumber tegangan sorry sumber tegangan lambangnya biasanya gini nah ya ini namanya GGL jadi jangan bingung ini cuma beda penamaan saja tegangan yang di untuk sumber tegangan namanya GGL tapi kalau tegangan biasa kita sebut namanya biasanya tegangan jepit itu yang simbolnya V itu tegangan jepit simbolnya V tegangan jepit itu apa jadi kalau nanti ini kita hubungkan ke rangkaian ya ini nanti misalkan ada rangkaian listrik kita hubungkan nah disini nanti tegangan tegangan yang mengalir apa yang bekerja di alat listrik ini misalkan ini lampu itu pasti kurang dari 3 volt kenapa karena baterai sendiri nanti memiliki hambatan listrik ya kita sebut hambatan dalam biasanya simbolnya R kecil jadi disini nanti ada hambatan dalam R kecil nah akibat hambatan ini nanti tegangan yang yang bekerja di lampu ini misalkan akan turun nah itu yang kita sebut tegangan jepit tegangan saat rangkaian ini di di apa namanya rangkaian ini tertutup kalau tadi cuma baterai aja sumber tegangannya kita sebut GGL tapi kalau sudah dinyalakan ke listriknya kita sebut tegangan jepit ya itu ya paham ya tuh tegangan listrik yang kedua yang kedua yang kedua adalah tadi arus listrik arus listrik tadi simbolnya I adalah jumlah muatan yang mengalir per detik Ki per T ya jumlah muatan muatan itu kalau di listrik statis kalian kalau masih ingat ini satuannya kolom kalau waktu satuannya detik atau sekon kolom persekon kita sebut tadi ampere ini kita sebut ampere simbolnya itu arus listrik oke nah yang ketiga yang ketiga adalah hambatan listrik nah disini hambatan listrik itu bergantung bendanya misalkan lampu tadi lampu A ya berarti hambatannya sekian lampu B hambatannya sekian ohm ya jadi tiap benda itu pasti hambatannya berbeda oke nah untuk kawat misalkan saya punya sebuah kawat seperti ini ini pasti punya luas penampang ya ini yang di depan ini ini luasnya misalkan A besar terus panjangnya kita sebut L nah di kawat ini ada yang namanya hambatan jenis ya hambangnya Rho Rho itu apa Rho itu adalah hambatan jenis jadi setiap benda pasti hambatan jenisnya beda ya sama seperti hanya bayangan saja masa jenis setiap benda pasti masa jenisnya beda jadi hambatan jenis itu menunjukkan jenis bendanya atau bahannya sorry ya nah terus hubungannya dengan hambatan apa hambatan jenis dengan hambatan hubungannya adalah seperti ini hambatan sama dengan hambatan jenisnya dikalikan panjangnya dibagi luasnya ini kalau kalian bayangkan semakin panjang kawatnya ya berarti makin banyak hambatannya makanya hambatan sebanding dengan panjangnya tapi semakin luas penampangnya maka arus listrik semakin mudah mengalir jadi berbanding terbalik makanya hambatan berbanding terbalik dengan luas penampangnya itu hambatan listrik dan hambatan listrik itu simbolnya seperti ini ini simbol simbol rangkaiannya atau simbol komponennya sorry simbol komponennya kalau di elektronika simbolnya seperti ini nah nah ini nanti hambatan itu bisa menjadi rangkaian seri ya rangkaian seri yang kedua rangkaian para paralel kalau seri seperti ini berarti ada hambatan disambung lagi dengan hambatan lain nah ini bisa banyak ini misalnya saya contohkan ada R1 ada R2 ada R3 totalnya berapa ini hambatan seri ini bisa kita anggap satu hambatan ya kita bisa anggap satu hambatan yang kita sebut hambatan pengganti ini R seri jadi tinggal di jumlah R1 tambah R2 tambah R3 tambah sekian kalau hambatannya ada banyak kalau paralel seperti apa kalau paralel seperti ini misalkan ada tiga nah paralel itu bentuknya seperti ini ini dihubungkan semua ujung-ujungnya satu terus kita hubungkan ke satu kabel misalkan seperti ini nah ini artinya dari ujung sini sampai ujung sini ini kita bisa anggap satu hambatan nah cara hitunya gimana misalkan ini R1 ini R2 ini R3 nah pakainya ini seper R paralelnya atau kita namakan R paralel ya seper 1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R 3 dan seterusnya kalau ada banyak nah itu cara menghitungnya seperti itu nanti kalau segalkan contoh ini misalkan saja 6 ohm ini sama 6 ohm ini 6 ohm nah hitungnya gimana ya seper R paralel seper 6 tambah seper 6 tambah seper 6 sama dengan berapa 3 per 6 nah kita balik R paralelnya 6 per 3 atau 2 ohm nah contohnya seperti itu atau kalau mau gambarnya kalau ini nilainya sama ini kan sama ini 6 6 tinggal hambatannya berarti kebagi 3 karena ini ada paralel 3 berarti di bagi 3 6 bagi 3 2 ohm itu kalau nilainya sama kalau enggak ya kita pakai yang seper-seper aja seperti ini terus yang terakhir tadi energi dan daya listrik ya energi dan daya listrik sorry ini energi dan daya listrik untuk memperbutuhkan tadi saya balik saja ya jadi kita mulainya dari daya listrik saja daya listrik itu daya listrik tadi simbolnya apa P ya P daya listrik itu seperti ini misalkan yang gampang kalian bayangkan lampu lampu pijar lampu pijar itu kan punya hambatan saya tadi bilang setiap benda berarti hambatannya beda-beda misalkan lampu A berarti hambatannya sekian ohm lampu B berarti sekian sekian ohm nah kalau lampu ini kita sambungkan ke sumber tegangan atau kita kasih listrik disitu maka akan apa namanya ada energi yang terpakai nah energi per detiknya itu yang namakan daya listrik jadi disini tadi kan hambatannya itu per tiap lampu nah tadi untuk besar-besarnya kan ada tegangan sama ada arus nah definisi dari daya listrik itu simple sebenarnya P atau daya itu perkalian antara tegangan dengan arusnya kan gimana kalau tegangannya enggak tahu atau arus listriknya enggak tahu gimana nanti setelah yang sesi ini itu daya listrik terus untuk energi listriknya energi listriknya atau V nah gampang ada ada lampu 20 watt dinyalakan 10 titik ya sudah energinya 20 kali 10 seperti itu jadi energi listrik itu wattnya atau dayanya yang tertulis di lampu itu dikalikan dengan waktu pemakaiannya oke ya P kali T tuh jadi nanti disini kalau T nya dalam sekon itu nanti P nya eh terus saya tuliskan seperti ini gitu aja kalau T nya dalam sekon nanti energinya dalam Joule atau C kalau T nya dalam jam atau hour nanti V nya dalam W H W hour atau nanti kalau 1000 W kita bisa tuliskan 1 K W ini 1000 W bisa kita tuliskan 1 K W nah ini yang perlu hati-hati ini saja ya perhatikan nanti T nya atau waktunya dalam mesokan atau dalam jam nah itu untuk besaran-besarannya seperti itu untuk sesi selanjutnya kita lanjut ke video selanjutnya selamat 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 Terima kasih.